Memang kita membolehkan adanya tatap buka dengan kondisi terbatas. Tetapi saya minta Pak Agustian pada hari ini tadi saya tegaskan untuk wilayah Kabupaten Bekayang, untuk seluruh wilayah Kabupaten Bekayang. Oke, sebelum lanjut menonton, jangan lupa dukung perkembangan KENELO KESANTUS ROY ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share apabila dianggap menarik. Makanya hari ini kita kumpulkan POKO BIMDA, kita kumpulkan para camat. Kita mau yang pertama menyatukan persepsi bahwa harus ada langkah-langkah strategis yang kita ambil bagaimana untuk menangani penyebaran pandemi ini. Dua, kita minta kepada seluruh tugas-tugas dari Kabupaten sampai pada tingkat desa itu untuk diaktifkan kembali secara intent. Nah, kemudian kita juga minta kepada para Kepala OPD yang secara fungsional punya tanggung jawab untuk bersama-sama kita untuk melaksanakan tugas mengutuskan pandemi COVID-19 ini untuk segera melakukan tugasnya. Seluruh surat edaran yang sudah pernah kita keluarkan, itu kita tiga ulang, kita sesuaikan dengan kondisi terkini. Kita akan melakukan penanggungan hukum, tentunya dengan terhukum dan sesuai dengan norma yang tidak terlalu. Memang kemarin sempat kita mengeluarkan kurang edaran yang mengatakan bahwa pada zona-zona tertentu di tingkat desa dan kecamatan yang masih kita anggap hijau dan belum ada kasus konfirmatif memang kita membolehkan adanya tatap buka dengan kondisi terbatas. Artinya dengan berapa persyarat. Contohnya persyaratnya adalah harus ada pertujuan dari pihak orang tua, harus ada pertujuan dari rumah sekolah dan sebagainya. Tetapi saya minta Pak Agustian pada hari ini tadi, saya tegaskan wilayah Kabupaten Bengkayang, untuk seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang, supaya tidak dulu dilakukan proses pembelajaran tatap buka di sebuah tingkatan sekolah. Saya kira itu sampai kita menunggu bagaimana perkembangan di lapangan nanti. Untuk bagaimana kita bersama-sama melakukan supaya-upaya untuk bisa memutus semata rantai penyebaran COVID-19.